Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom Salam sejahtera buat kita semua Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Dan seperti yang udah gue pernah bilang di konten jago waktu itu Gue akan review Ini dia PE250 Benelli PE250 Ini genrenya adalah American Bobber Kalian beli PE250 Ini gak ada diganti sama sekali Mulai dari sasisnya gak ada dipotong Sok depan masih asli Teleskopik masih bawaan Cuma yang diganti adalah Sistang Racer Headlamp Kaki-kaki sama velg ban Sama kenal pot Oh sama sparkboard belakang juga diganti Sama jok juga ternyata Sisanya masih ori banget Dan gue gak akan bahas lama-lama Karena gue juga udah pernah bahas di konten yang jago Mesinnya sama Cuma bedanya di radiator doang Ini ada radiator Sama di belakangnya udah Disprik Kalo si jago masih tromol Sisanya sama semua Karburator 2 Silinder 2 Inline Terus giginya 5 Oh iya sama si Ini juga bawaannya belum ada Pelampung Bensin Jadi kita gak bisa ngeliat Bensinnya seberapa banyak Mau gak mau Jadi harus dicek setiap jalan Udah ya Tanpa panjang lebar lagi Pasti kalian pengen denger Suaranya si PE250 ini gimana Dan sekarang gue udah ada GoPro Jadi kita coba dengerin dari GoPro Kita nyalain Terus kita bakal jalan bareng-bareng Pake GoPro nya Oke let's go Oke Kita coba nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini dia tadi udah gue panasin Jadi Dia siap jalan Udah kejalan liat ya Jadi akhirnya gue beli helm Buat jalan-jalan Biar GoPro nya bisa nyangkot di depan Nah jadi yang kurang lebih Kayak gini suara si Benelli PE250 nya Suaranya sangat Kencang Padahal ini gue masih pelan banget Terus Cuma Cuma suaranya ini emang Tidak Gue akuin Setelah lagi Salah Jumat Bagaimana lama-lama Nanti ketahnya Gue seneng ya Emang jago tuh Gue kalo naik jago tuh Nggak se-revel motor-motor Wah ini ya Maksudnya motor ini sih Kalau motor ini tuh Bober Jadi Pengen gue ngebut Nah kalo gue naik jago Naik jago tuh Ratanya Apa ya Pengen jalan tuh ya Pelan-pelan Santai Nggak usah ngebut-ngebut Ojo ke susu Nggak usah buru-buru Kalo ini terasa pengen Gatpol Apalagi kalo gue pake Cremper Enaknya motor ini adalah Untuk ordering Lumayan enak Karena mungkin Kalo jago kan tinggi ya Tangnya tuh tinggi Jadi agak kurang Kalo misalnya Nggak terbiasa sih Akan susah Pake belom-belom Untuk motor ini Pake jago Cuma kalo motor ini Enak banget kan Kacau deh Pokoknya kalo misalnya Model-model motor rendah tuh Pake corner ini Udah ganteng banget Dan pede Kalo misalnya naik jago tuh Meski terbiasa dulu Naik chopper Baru deh Akan terbiasa juga Untuk motor ringnya Gitu Oke Go Tolong ngomongin Masalah nyaman Tidak nyaman Ya pasti kurang nyaman Cuma kan yang dikejar Emang dia Antong Oke Sampai jumpa 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 selamat menikmati saya pamit undur diri, ambil hal yang baik-baik ya dari video ini, semoga bermanfaat dan kalau misalnya ditanya apakah cocok bayar 250 jadi motor anak milenius sangat cocok ini ganteng selera lagi kitinya motor Cina sekarang ya udah oke lah ini oke lah, cakep lah motor itu jadi kalau gitu saya pamit undur diri, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati